Oke halo teman-teman, selamat datang di Behind Dead Scene Sebuah acara bincang-bincang tentang musik yang bisa kalian dengarkan secara eksklusif di agordiclub.com Hari ini di episode terbaru Behind Dead Scene Gue Pramedianata Prawira akan berbincang-bincang Dengan salah satu drummer ekstrim metal nomor satu ya di Indonesia Dia sekarang memperkuat salah satu band paling berbahaya di Jakarta, Hellcrust Dan dia juga pemilik dari studio Toto bernama DI Andian Gorus, selamat datang di Behind Dead Scene, apa kabar? Baik, sehat-sehat Jadi teman-teman yang belum tau mungkin Gorus itu kepanjangannya adalah gondrong kurus Iya betul sekali Dimana sekarang Andian sudah tidak gondrong apalagi kurus ya Sekarang gemuk cepat gitu Cemuk gitu, cepat gemuk Oke, nah seperti tadi yang sempat gue singgung nih Lu kan sudah lama lah belasan tahun bermain musik ekstrim metal gitu Gua puluh tahun malah, pernah lebih, 20 tahun lebih malah Nah, mungkin yang orang-orang belum tau gimana sih pertemuan lu dengan drum pertama kalian? Jadi waktu itu di era-era gue sekolah di SMP sih mulanya Saat itu kan yang lagi ngetop banget anak basket ya Era-era jaman, era gue tuh, 90-an gitu Anak-anak basket Dan jarang banget yang main band gitu Maksudnya ada, ada studio dan studio juga mahal Dan kebetulan di satu sekolah gue itu tuh ada festival pelajar gitu Nah, dari situ tuh gue kayak ngeliat, wah main band asik nih gitu Karena gue udah gagal sebelumnya, main basket gak juga gak bisa Main bola gak kepake Gak bakat lah Iya, gak bakat pokoknya Di sekolah itu gue kayaknya mungkin mencari arah-arah kali ya Jadi emang pas giliran emang musik Emang kebetulan gue suka musik Terus suka dengerin, apa namanya Dulu om gue tuh punya kaset-kaset gitu Yang aneh-aneh gambarnya serem-serem Nah, padahal om gue juga gak ngerti sebenernya Cuma dia sering beli kaset Oke Jadi gue sering dengerin Terus yaudah akhirnya gue coba untuk latihan-latian gitu Sewa-sewa studio sendiri di deket sekolah Akhirnya kayaknya main drum yang paling gampang gitu menurut gue Dibanding main gitar gitu Kayaknya waktu itu saat itu kayaknya susah Kalau main drum kayaknya gue mikir asal pukul gitu Yaudah akhirnya gue mulai-mulai Memulai untuk belajar main drum Dari tahun 1995 lah sih itu Otodidak tuh ya? Otodidak pertamanya Main drum tahun 1995 Selama satu tahun itu gue main sendiri gitu Musiknya ngelatihan sendiri Terus akhirnya mulai bikin band Dari 1995 itu udah bikin band Tapi maksudnya band-bandnya band-band Sal-salan gitu Sampai setahun itu akhirnya gue menyukainya Tetep sukanya musik metal gitu Extreme metal Waktu itu dengerinnya Apa ya Trash metal sih, Atropi Terus ada death metalnya, Obituari Gitu-gitu Itu band pertama lah? Gak, band pertamanya Jadi gue kayak bawain apa ya Bawain-bawain Bisa dibilang alternatif lah Saat itu kan juga 90-an itu 95-an itu kan Nirvana kan lagi kenceng-kencengnya juga Jadi gue sempet Main juga gitu Tapi gue gak tau kenapa Lebih tertantang untuk main metal gitu Karena menurut gue Ini gimana mainnya gitu Dan Saat itu kan belum ada visual kan Belum ada Youtube Itu aja masih kaset gitu Jadi masih belum ada internet lah Bisa dibilang Bahkan video aja tuh Cuman ada video Gue pernah ke tempat penyewaan Apa sih? VHS ya Nah, masih itu masih Bukan VCD Masih VHS beta gitu Jadi ada video konser Cuman Metallica gitu Itu Metallica sama apa gitu Video konser penyewaan Lainnya film kan Daerah gue nyawa film itu Metallica gue ngeliat Wah ternyata drumnya gini ya Gitu Terus kicknya ada dua Pokoknya yang bener-bener Yang gue liat tuh Wah sanggar banget Sedangkan gue pernah ngeliat Musisi-musisi lain tuh Di TV Itu adanya di MTV Headbangers Bolts Kalau gak salah di era itu tuh Itu juga harus punya parabola Untuk nonton itu Gue nonton di rumah temen gue Nirvana oke banget juga gitu Cuman gue liat Wah kayaknya nih Metallica lebih sanggar Gitu misalnya Set drumnya Nah udah dari situ lah Gue tertarik sama set drum double bass Sampai saat ini Dan pelajarin disitu Dan kebetulan di studio Dekat sekolah gue Ada yang menyawakan set drum double bass itu Oke Jadi gue belajar disitu Nah pas 96 Gue ngerasa udah bisa main musik Extreme metal Nah itu bikin lah Siksak Kubur pertama kali disitu Ada gak sih yang Drummer favorit lu yang bisa dibilang kayak Wah ini nih Panutan gue gitu Kalau bisa dibilang ya Cinta pertamanya itu Karena gue jadi bisa Pengen main drum Dan set drum yang double bass Seperti itu ya Karena si Metallica Lasuris itu Karena pertama kali visual yang gue liat Dari penyewaan Betamax Sampai VHS itu Si Metallica itu Nah sisanya kan Gue gak ngeliat visualnya nih Jadi gue denger lama Beli kaset Yang lebih ekstrim lagi Dibanding Metallica gitu Kayak Ubituari Terus ada Napalm Dead Itu semua hanya kaset Jadi gue gak tau visualnya Bahkan sampe terakhir Subvocation yang bener-bener ekstrim Brutal Lead Metal gitu Yang bener-bener gue anggap Wah ini keren banget nih Main kayak gini Itu pun gue nguliknya dari kaset Sampai untuk blast beat Pertama kali gue ngulik itu Gue salah mainnya Pram Jadi blast beat gue pikir Taka-taka-taka Gue pikir dua tangan gitu Tapi pas giliran gue dengerin lagi Kok ada suara headnya Ada suara rightnya Berarti satu tangan nih mainnya gitu Karena visualnya gue belum liat saat itu kan Jadi ngulik lagu ini kok gitu Sama temen band gue Terus aku ubur awal-awal Terus main blast beat Wih kayaknya sanggar Tapi kok gue ngerasain Menantang mainnya gampang banget gitu Oh ternyata gue salah Mainnya satu tangan Bukan dua tangan gitu Oke Udah akhirnya disitu Ya udah bener-bener harus peka aja Dengerin Oh ada hi-hatnya Denger ada rightnya Denger ada splashnya gitu Karena kita gak like visualnya kan Dan band-band sekelas Savocation apa-apa Saat itu untuk Di penyewaan Beta Max gitu Itu gak ada gitu Jadi Kita lihat visualnya tuh Setelah beberapa tahun kemudian gitu Oke Nah lu masih ingat gak sihan Musisi atau band Atau album Death Metal pertama lu tuh apa sih Yang berperasan akan lu dengan genre itu lah Dengan oh ini ya Kaset gitu Kaset-kaset pertama yang gue Jadi tau itu Death Metal Kayaknya si Death Metal ya Kalau Death Metal lebih tuari Oke Tapi sebelum-sebelumnya gue udah denger sih Kayak Atropi gitu Necro Death Yang Trash Metal gitu Tapi kan Itu lebih ke Trash Metal Tapi kalau Death Metalnya Obituari Kayaknya yang bener-bener membekas Bli kaset di Hero Oh gitu Jadi Pokoknya pertama kali gue denger om gue Terus kasetnya serem-serem Nah gue tertarik sama musik yang Agak nge-growl gitu-gitu Agak-agak ekstrim Nah setiap gue pulang sekolah gitu Punya duit atau duit sekolah Kadang gue pake Jadi itu gue nyari toko Kasetnya tuh yang ini Yang gambar serem-serem aja Sama yang logonya tajam-tajam Soalnya kan kita gak bisa nyoba dulu kan Kayak gimana Kalau sekarang mungkin bisa Tinker YouTube dulu Spotify Oh ini baru kita bisa beli CD-nya Kalau sekolah dulu enggak Jadi nebak aja Untung-untungan Bahkan gue saking sering belinya Gambar-gambar yang serem-serem gitu Ada yang ketipu Ternyata wah ini gak ekstrim gitu Maksudnya Nyari gambar serem Sama logo tajam aja pokoknya Kayak gitu Lebih ketajam-tajam akar-akar lah Dulu sih lebih tajam Kayaknya lebih banyak tajam Dibanding akar jaman era itu kayaknya Oke oke Nah tadi sempat Menyinggung Membentuk SK gitu Bisa ceritain Gimana sih lu Awalnya membentuk sisa kubur Awalnya ya Karena emang dari teman sekolah kan Sisa kubur tuh Dimulainya dari teman-teman SMP Yang gue bilang tadi 96 tuh ya Dari 95an itu Gue bilang dari belajar Cuman belum ada nama sisa kubur Jadi kita bikin band-nya tuh Sisa kubur baru Resmi 96 lah Jadi 95 tuh Kita belajar Sama gitu Harus gue juga belajar gitar Tapi dia udah bisa Cuman untuk Main metal gitu Agak aneh juga Dengan distorsinya Dengan lead-nya gitu Tapi Karena gitaris gue gak bisa lead Akhirnya kita memutuskan untuk Band itu gak ada lead-nya Gitu Bisa kubur ramal-ramal ya Ini siapa ya nih Formasi awal Almarhum Almarhum Gitaris gue dulu Almarhum Satu Itu yang ngebentuk gue berdua sih Terus Akhirnya Kita jalan Kita mau niat Ngebikin album Gitaris gue udah almarhum Akhirnya kita ganti Ganti gitaris Yang tersisa pokoknya Kalau dari Yang udah terbentuk album Tinggal gue sama Japra Kalau Apa yang Istilahnya yang Awal pertama gitu Gue sama Japra Yang orang tau mungkin Kalau yang lainnya Atas sekolah Dan Mereka album satu Album dua Udah Gak aktif gitu Udah cabut gitu aja Atsisar Daukara Borkumar Sasi sematis Direcang Fustur bulakar Sinseng unial Bansai Antigal Satu Mata Daukara Dini Pukul Dengal statute Berizzin Ya Ya Dengal Satu Baik Ti selamat menikmati 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 Udah bertahun-tahun kita ngirim alamat ke situ Belum tentu orang masih ada disitu kan Belum tentu efektif promonya Tapi kalo sekarang email ya gak rugi Atau lo sekarang cuma ada di Instagram Orang lo gak usah Repot-repot posting Tinggal posting orang bisa melihat sendiri Sangat-sangat helping banget Bahkan website yang dulu mungkin Yang harus diperlukan mungkin kayak website zaman sekarang Untuk Ben tuh kayak Gak terlalu dibutuhkan orang lebih ngeliat kayak Sosial medianya dibanding website-nya si Ben itu Tapi gue tetep berpegang teguh website gue harus ada Ben gue harus ada tetep website Karena di Instagram itu hanya sebagian cuplikan-cuplikan Misalkan adegan hari ini yang kita posting Kita main di Makassar Tapi kalo website mungkin info seluruhnya lebih ada di website gitu menurut gue Jadi homenya tuh harus ada gitu Jadi gue masih tetep di era-era dulu Karena menurut gue website udah yang paling canggih saat itu Menurut gue sekarang website juga tetep canggih sih Oke terima kasih banyak Andian Gorus Sudah hadir di Beyond Dead Scene Selamat ketemu lagi Dan semoga sukses bersama Hell Crush dan D.I. Tattonya Thank you Pam Oke temen-temen Sampai jumpa di episode selanjutnya Dari Behind Dead Scene Di agordiclub.com Sampai jumpa dan terima kasih 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 Terima kasih telah menonton! Demi kawanan yang damai berbagi asap Berbagi miras dan tetap waras Angkat botol cengkis, salut untuk dedikasi Karena jarak tipis kami kalian hanya sepatah distorsi Satu hati, nanti datang kami kembali Satu hati, nanti datang kami kembali Terima kasih telah menonton! 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 Dan sampai menonton!